Amirsa, aku sambil atraksi Ini seandainya kompornya itu kompor gas Itu dia bakal mengeluarkan api Karena ini kompor listrik Jadi dia cuma mengeluarkan entut ya Tidak mengeluarkan apa-apa Tuh, mau ayo Gak biar di rumah ya Wah, buah enak, sumpah Halo pemirsa, di YouTube gimana kabarnya nih? Welcome back to my Pawon, pemirsa Aku sekarang ada di Pawon Hari ini mau ngapain pemirsa? Pastinya mau masak, mau shop RP Ngis tu deseng kan juga Pemirsa ya nih Pawon Nah pemirsa, gimana kabarnya? Aku hari ini nyobain kamera baru Ya, seperti itu Hari ini udah beli pemirsa gaya ya Kalian tak pamerin Hmm, aku hari ini mau masak pemirsa Karena lapar, belum makan Mau masak apa? Pastinya aku masak yang super simple Alah-alah, enak kos-kosan gitu ya Aku hari ini mau bikin mie goreng Kornet, pemirsa Hmm, jadi mie nya tuh nanti mie instan gitu Terus tak kasih kornet Terus tak pakein apa, tak ada bumbu-bumbu tambahannya gitu juga pemirsa Jadi yuk, seperti itulah Yuk, yuk sekarang kita masak Jangan lupa like, komen, dan subscribe pemirsa ya Karena ini wajahku resikra pemirsa di kamera Kok ya podo aja sih yuk Ah, yuk usulah Yuk, yuk sekarang kita masak aja Jangan lupa like, komen, dan subscribe pemirsa Nah, pemirsa dari youtube ini dia bahan-bahaya sudah tak siapkan Ini pastinya ada mie instan Ini aku pake 3, karena nanti tak buat makan malam juga Kalau masih sisa Terus ini ada tambahnya bawang Bawang apa sih? Daun bawang ya pemirsa ya Atlas batang putut Terus ini ada bawang merah Terus bawang putih, ya kan Terus ini ada cabai, tak iris-iris Terus ini ada sambel, saus sambel Seperti itu Dan ini ada kecap manis Tambahan aja ya Terus ini ada kecap asin Dan juga ini aku pake 2 butir telur pemirsa ya Jadi telurnya ini nanti buat tambahan aja Kenapa kok 2 masih Ya supaya imbang gitu loh Soalnya dendokokan juga loro Dan ini juga, ini bumbu-bumbunya Ini bumbunya membeku pemirsa ya Karena di sini tuh cuacanya sangat dingin Jadi lemaknya tuh membeku Jadi gak apa-apa Seperti itu Dan ini nanti adalah micin Dan tambah-tambahnya itu Oke pemirsa Terus oh iya ini kornet Nah ini kornetnya juga Nanti jangan lupa ya Aku kornetnya ini pake Produk dari Brazil juga nih Halal pemirsa ya tuh Nggak tulis ada Arab Weh puas kalian Yuk siap sekarang kita masak Oke pemirsa itu pertama-tama Aku merebus mie-nya dulu ya Mie-nya digodok Nah mie-nya tak gedok sih Supaya mateng Nah gitu Ini tadi masih ada Ini ya jangan dibuang Sisa-sisanya Nah gitu Nah ini nanti bumbunya yang ini Ini bumbu ini yang tidur nih Membeku ini tak taruh di air hangat gini Supaya dia Gampang nanti keluarnya ya Oke pemirsa Sit Nah tuh dia sudah Ini kan Lebih gampang Nah Cuma sebentar aja gini Jadi minyaknya itu Biar tidak membeku lagi gitu loh Sit pemirsa Nah itu dia sudah cair Tuh Gampang kan pemirsa Namanya juga mie instan Oke pemirsa Kita biarkan dulu sampai mateng ya Nah ini sudah pemirsa ya Jangan terlalu belotong Kalau terlalu belotong Nanti gak enak Nah ini cukup Kalau udah seperti ini Gampu ini Tuh teksturnya Seperti ini Kita orang pemirsa matang Oke toh kan Nah oke Sip Oke kita angkat dulu Baik kan pawanku pemirsa ya Ini belangkrak jadi Yowes lah Apa adanya Karena aku tadi belum kurah-kurah Oke tuh sudah Yuk sekarang kita Masak ini kita tiriskan dulu ya Taruh sini aja Biar tiris Nah gitu Oke gak apa Taruh sini aja Sempenting orang selanek juga Oke pemirsa Yuk sekarang kita masak Oke pemirsa Aku hari ini masaknya disini aja ya Supaya Bagi yang sini masakku Biar matanya podo ketok Tambahkan lengok lentek Ini Sudah panas ya Oke Tak masukkan itu Lengok lentek dulu pemirsa Nah ini tak Genek nisek Supaya dia tidak galau Tak gede Kenilik Dan pemirsa Ini gosong Nah sekarang Kita masukkan Endok pemirsa ya Endoknya jangan lupa Masukkan telur Putok Nah ini telurnya kita Goreng dulu ya Supaya endulita Pemirsa Nah gitu Hmm Endoknya loro Supaya tidak Sengkler Nah Oke Eh Kucol Oke ini telurnya Digini-giniin pemirsa ya Karena Supaya Merata gitu loh Masuk Aing Gitu ya Kok Ini rap panas sih Emang Digedeknya gosong Digiliknya malah rap panas Oh galau Anjanya Ini Ini wajanku Rodok lengket Pemirsa Karena ya maklum Soalnya tak buat Jangan Tak buat ini Jangan Geng Goreng Endok Geng goreng Wapos Barang kalir Jadi harap maklum ya Oke Kita goreng Ini telurnya Sampai dia Mengeluarkan Kayak Buih gitu ya Jadi supaya Enak Tangut nanti Telurnya Mateng Gitu Oke Kita masak Sampai dia Mateng Ketok rap pemirsa Ketok kan Ketok rap Ketok matanya Nah Jadi telurnya Kalau mengeluarkan Ini tuh Enak banget Oke Nah Kalau sudah Seperti ini Ejaran Masalah pemirsa Sorry Maaf Maaf ya Nah Kita masukkan Balang putih Eh ayam Cep layu Masukkan Balang putihnya Pemirsa Ya kan Balang putih Kita oseng Seperti ini Sampai dia Bener-bener Mateng ya Juga Balang merah Pemirsa Nah gitu Masak semuanya Hingga bener-bener Matang Dan aromanya Wangi Nah gitu Ini pemirsa Biarkan dia Matang dulu Nah ini Kalau sudah Seperti ini Tuh Amur aromanya Sudah Mantap Pemirsa Masukkan cabai Cabainya Semua ya Ini cabainya Kurang pedes sih Cabai ini Karena ini Cabai Thailand Ini cabai Thailand Atau cabai apa ya Pokoknya Belumdek-belumdek Gitu loh Pemirsa cabai ini Enggak kayak cabai Yang ada di Indonesia Gitu ya Cabai rawit Itu Sepo Wadah Dan kita Masukkan Kornet Nah ini Kornetnya Yang tadi Itu ya Nah ini Tadi Kornetnya Enggak tak pakai Semua Soalnya Takutnya Kebanyakan Nah gitu aja ya Kita masak Kornetnya Sampai dia Rada Apa ya Rada Gosong-gosong Gimana gitu Pemirsa Nah kita Nyet-nyet gini ya Supaya Dia Tercampur rata Karena ini Kornetnya tuh Atos Karena dia Mbeku Pemirsa ya Karena Cuaca Nek Sini tuh Sangatlah Dingin Kalau malem Jadi dia Kurimen Ini kayaknya Lengok lenteknya Kurang Tambahkan Sedikit Lengok lentek Saat cerita Nah ya Nah gitu Buat syarat Pemirsa Supaya nanti Dia tidak Gosong Oke Masak Sampai dia Benar-benar Warnanya Kecoklatan Nah ini Kalau sudah Seperti ini Pemirsa Artinya Sudah ya Sudah cukup Oke Tambahkan Daun bawang Daun bawangnya Masuk ya Kita Ini-ini Campur-campur Sebentar aja Nah Aku tuh Takut ini tuh Kalau Numplok Karena Ininya tuh Cil banget ya Ini apa sih Oh bawang Tak kira lah Cacing Cacing Kan gak mungkin lah Tuh Tuh kan Cakep ya Kalau udah ada Ijo-ijo nya Tuh warnanya Benar-benar Wow Gitu Pemirsa Tuh ya Pemirsa Aku tak Sambil Atraksi Ini Seandainya Kompornya itu Kompor Gas Itu dia Bakal mengeluarkan Api Karena ini Kompol listrik Jadi Dia cuma Mengeluarkan Pentut ya Tidak Mengeluarkan Apa-apa Oke Sekarang kita Masukkan Mie-nya Ini jarang Ucul Kita masukkan Mie Ini tak Kecilin dulu Apinya Karena takut Gosong Nah Mie-nya Masuk Mie-nya Masuk ya Supaya Supaya Dia tidak Terlalu Kering Nah Masukkan Semua Bumbu Micin-micinnya Pemirsa Terus kita Campur-campur Oke Lakukan Semua Sampai Selesai Nah Masukkan Micin Pokoknya Bumbu Instant Semuanya Dimasukin Aja Minyak Sayur Kecap Segala Macem Tidak Usah Malu-malu Untuk Pemirsa Ini Kita Masukkan Lakukan Sampai Selesai Karena Nanti Videonya Kepanjangan Oke Oke Ini sudah Sekarang Kita Campur Rata Ini Takutnya Yang bawah Gosong Nah Gitu Kita Campur Sampai Bumbunya Menyatu Nah Gitu Sama Micin Micinya Semua Pemirsa Kita Campur Campur Micin Dan Kawan Kawan Harus Oke Sama Kornet Kornet Nah Kita Campur Campur Ini Sepatula Aku Agak Geden Tambahkan Kecap Asin Dan Juga Kecap Manis Jangan Lupita Karena Ini Penting Kalau Enggak Ini Rasanya Biar Balance Aja Pemirsa Gitu Nah Tari Ini Enak Sambel Sambelnya Jangan Dibuang Pemirsa Karena Ini Mahal Ya Oke Sekarang Kita Campur Campur Sampai Merata Ya Oke Sip Nah Pemirsa Ini Aku Akhirnya Pakai Dua Sepatula Ya Dua Sotel Karena Enggak Cepat Mateng Nanti Kalau Enggak Pake Dua Riwoh Ya Ini Sudah Jadi Sudah Tercampur Rata Pemirsa Sudah Mateng Tuh Lihat Mirsa Ini Siap Untuk Disampap Tuh Lihat Duh Ini Bener-bener Mie Instant Yang Sangat Simpla Ya Bikinnya Sebenarnya Enak Pake Sepatula Yang Kecil Ini Tadi Sepatula Aku Den Nah Tuh Akhirnya Dia Sudah Tercampur Rata Oke Pemirsa Yuk Sekarang Kita Madang Nah Jadi Sebelum Ini Aku Tak Goreng Telur Ceplok Biar Pas Nanti Biar Cakep Oke Yuk Sekarang Kita Goreng Telur Ceplok Dulu Nah Ini Wajan Panas Goreng Telur Dulu Supaya Cakep Belum Panas Juga Ternyata Nah Iya Sih Wajannya Duh Galau Rek Yow Sintai Ini Pemirsa Jangan Lupa Tambahkan Uyah Apa Gak Ditambahin Uyah Itu Kayaknya Gimana Gitu Ya Nah Ini Oke Biar Matang Dulu Sambil Menunggu Telurnya Matang Pemirsa Aku Tak Plating Ya Sebentar Oke Endoknya Biar Matang Sek Aku Tak Plating Nah Ini Mie Wuh Mantep Pemirsa Ya Ampun Nah Ini Banyak Banget Jadi Nanti Mau Buat Makan Malam Juga Sisanya Ini Sekarang Buat Makan Siang Tuh Wow Pemirsa Wow Kita Ramatan Nah Taruh Di sini Tuh Lihat Hmm Muantep Pemirsa Ini Makannya Pakai Telur Tonggo Kulik Neplawang Buantar Pakai Telur Ceplok Gitu Wih Baginda Ini Tuh Lihat Hmm Muantep Lihat Pemirsa Lihat Oke Nanti Imbuh Meneh Tuh Sekarang Pak Ngambil Ini Dulu Telur Ini Telurnya Aku Sukanya Masih Seperti Gini Jadi Dia Masih Setengah Matel Gitu Aduh Montrot Ngenai Moto Nah Ini Telurnya Gini Oke Taruh Di sini Telurnya Nah Gitu Pemirsa Kurang Opor Uuh Jangan Lupa Daun Bawang Ya Eh kok Daun Bawang Apa Bawang Goreng Ini Bawang Goreng Jangan Lupa Tuh Ini Pemirsa Mie Goreng Kornet Nya Udah Jadi Tuh Cakep Nah Sekarang Waktunya Untuk Madang Tuh Lihat Mantep Ya Wow Pemirsa Oke Yuk Madang Yuk Nah Pemirsa Dihutup Mie Sekarang Aku Waktunya Untuk Madang Nah Ini dia Mie 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 Goreng Kornet Mie Sake Toh Pemirsa Ketok Kan Wow Bermuat Pemirsa Sekarang Kita Madang Mie Itu Aku Sekarang Madang Ya Ini Ini Tadi Aku Apa Namanya Pemirsa Nggak Goreng Krupuk Jadi Ini Makanya Tak Deketin Aja Ya Biar Tuh Lihat Lihat Pemirsa Ntar Ntar Ini Mie Goreng Kornet Serem Kok Serem Sih Ngiler Pemirsa Nah Aku Makanya Pakai Sumpit Ben Koy S***** Alak Kpop Kpop Gitu Ya Nah Ben Koy ASMR Pemirsa Tuh Kalian Pengen Nggak Mie Goreng Kornet Wow Oke Yuk Bismillah Bismillah Arrohim Suapan Pertama Buat Kalian Ini ibu-ibu di rumah wajib bikin ya buat anak-anaknya tuh Mie goreng Kornet Bismillahirrahmanirrahim Ini Buat thumbnail dulu tuh Wah Nah Ya Allah Mikmat Kalau makan ini telurnya harus di Dikenek nih Tuh dibolong supaya dia Nih Supaya dia leder Misalnya tuh Leder kemana-mana Kita campur ke Mie-mienya gini Aku tuh suka banget Nah Guning telurnya ini Dicuampurnya ini Pemirsa Di Unyer-unyer nih Hmm Terus di Caplok Hmm 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 Bayangkan ini proteinnya Wah Kayaknya Anak Kornet Anak Dog Ya kan Barang-barang Dek gini pemirsa Wuh Enak Tenan Ini lagi 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 Tuh Mau Ayo Aa 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 Hehehe Kori 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 Wah Enak Sumpah Hmm 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 Sip Duh Oke Sip 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 Fokus Sip Sip tuh wikmat hmm wow kalian bisa pake apa aja ya pemirsa maksudnya macam-macam in mie instant favorit keluarga ya gak harus sama kayak aku brandnya mie instant apa aja boleh tuh yang penting dikasih kornet dikasih ini aduh ini bener-bener ya bintang lima ini tuh hmm ini cocok buat tarapan buat sore-sore hujan-hujan gitu ya ampun hmm pengen pora hmm buruan bikin di rumah ya ibu-ibu wajib buat anak e buat bojone nanti pelakor dicamin mis kok yang ini ralih lemuh ya pemirsa liat tuh hmm teplak tuh ya ampun ini buluanku yang sangat menggelegar hmm 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 enak hmm 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 hmmm isan coba masanya supert enak wah mati pemirsa kamera aku gak tau kenapa masih dulu masaknya kok banyak amet sih karena masuk youtube ya jangan juga nanti malem kalau aku lapar kan punya makanan makanan lagi tuh masih ada makanan jadi nanti aku gak usah masak buat besok juga masih bisa tinggal dipanasin aja ambunnya kornet bener-bener khas ya pemirsa ya wah hmmm hmm ya Allah hmmm hmm gak ada kata-kata lagi hmm 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 Terima kasih telah menonton!